Kalau orang Jawa ini kan yang benar-benar belajar Jawa loh ya Bukan sekedar suku Jawa Ini tidak akan mengejar tentang kebahagiaan Tujuan hidup bukanlah mencari kebahagiaan Mencari tujuan hidup adalah kembali ke asalnya Rahayu Salam Budaya Adilohong Halo Pemirsa Damat TV dimanapun Anda berada Bapak Ibu senang sekali saya Satna Dewi kembali menyumpai Anda Tentunya kita akan belajar bersama untuk mengenal lebih dalam tentang apa itu Jawa Jawa yang bukan suku tetapi Jawa adalah sebuah karakter Sebuah cara berpikir dari orang-orang yang berada di Nusantara ini Dan dalam suatu tema yang menarik sekali yaitu Dinamika kehidupan menurut konsep Jawa Baik kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa Beliau Pak Sutrimo apa kabar Pak Sutrimo Baik-baik nih rayu Rayu dari keliling nih kayaknya Dari mana nih Pak Sutrimo Tanggal 28 kemarin ke Bali Kita keliling Bali terus setelah pulangnya hari Selasa tanggal berapa Tanggal 2 atau tanggal 3 itu baru pulang Oh baru pulang ini ya Dalam rang apa ini Pak? Ya kita ada ketemu teman-teman yang ada di Bali Masih terkait dengan hal-hal budaya? Ya terkait budaya Termasuk kita tengah malam itu ritual di Gunung Kawi Gunung Kawi Bali ya Ada Gunung Kawi dan alam bergendak Ada teman satu hotel itu Orang luar negeri Orang Kirsikstan Sayangnya saya gak begitu pandai bahasa Inggris Padahal dia anak muda usia 28 Namanya Miss Aida Ini ada penerjemah teman itu Cara berpikirnya mirip kita Dia gak percaya dengan kehidupan pasca kematian Dia bahkan sudah apa istilahnya agnostik Dia gak percaya pada Tuhan Dia gak percaya pada alam Anak muda Anak muda sekarang dikumpa pada keluar dari tatanan agama yang keluar dari kelahiran Di luar negeri itu gelombang murtadin itu jutaan Karena mereka mulai berpikir logika sehat gitu Iya Dan tetap mencari ya Terus melakukan pencarian Dia tidak mudah percaya Tidak mudah iman Sebelum dia membuktikannya Sayangnya waktu itu saya gak bisa Bahasa Inggris Ya anak muda sekarang Sepertinya sudah menolak doktrin Mereka lebih kritis Jadi berkembang akhirnya Nalarnya itu dikembangkan Untuk para penyebar-penyebar ajaran-ajaran Memang harus benar-benar bisa memahami secara dalam Saya rasa Bukan hanya kulit Jadi akhirnya nanti gak direkena Dan itu memang dinamika kehidupan Jadi ketika sekian ratus tahun Dogma-dogma itu menguasai otak manusia Sampai Eropa pun mengalami kegelapan Selama 800 tahun Setelah mereka melakukan Ada revolusi renensis Akhirnya kan Agama-agama dogmatis-dogmatis Yang membelunggu otak mereka Mereka tinggalkan Karena dengan berkembangnya Sayang dan teknologi Dan kalau menurut saya Ini kesempatan emas untuk ajaran Jawa Karena ajaran Jawa itu konsep dasarnya jelas Tenemen alar Atau kalau bahasa karanya kan haik logis Kedua realistis Kasunyatan orang Jawa bilang Nah ini selaras dengan saint dan teknologi Orang tidak akan mudah percaya saja Kalau Jawa kan harus kasunyatan Realistis Kasunyatan gak realistis gak Jangan gampang percaya kamu Duktikan dulu Semuanya harus haik logis Dan selaras dengan hukum alam semesta Orang Jawa bilang selaras Ini kesempatan ajaran Jawa itu bangkit Ini memang Biasa bisa mercusuar dunia Iya Pencerahan itu datang dari sini ya Pak? Dari sini Karena ketika bangsa lain belum mengenal Tentang haik logis Realistis dan alam semesta Jawa sudah mengenal Tapi selatu terburuk selama 500 tahun Dengan kedatangan Ajaran-ajaran Dayo yang dogmatis tadi Iya, iya Dengan Eh, udah, udah, gak sedih Oke, Pak Menarik sekali ini Saya juga penasaran ini Dengan tema kita Dinamika kehidupan Menurut konsep Jawa Selamanya orang Jawa kan dikenal Mempunyai tradisi pemikiran yang unik Iya, iya Dan kemudian dia bersifat metafisik Iya, iya kan? Dan lekat dengan mistikisme atau mistisisme Bagaimana sih sebenarnya pola pikir Dan dinamika kehidupan orang Jawa, Pak? Iya Ketika kita bicara dinamika kehidupan orang Jawa Kan ada hidup, ada kehidupan tentunya Kalau seseorang tidak hidup Tidak mungkin dia akan mengalami kehidupan Iya Sehingga Kehidupan ini kan bersifat dinamis Karena orang Jawa selalu berpikiran tentang alam semesta Serateles tadi Nah, serateles itu kan Satu ulir gemanti Selalu bergantian Dan terus Dan dia bergerak dinamis Ketika Kita terolah Hari ini kita Menaruh biji jagung Tidak selamanya akan tetap jadi biji jagung disitu gitu loh Ini kan bentuk pelajaran-pelajaran alam yang diyakini oleh Apa namanya Ajaran Jawa Sehingga Hidup ini selalu Orang Jawa mengatakan Ada perkembangan Dinamis yang Yang mulur-mungkret lah Kalau dalam bahasa Jawa Dalam Apa Ajarannya Pangeran Surya Metaram Atau Ada juga orang Ajaran Jawa lain yang mengatakan Apa Uri piku Seperti air mengalir Ya Ini Kita usahakan AWDW ini Ojo Melawan arus AWDW ini Ngeli Ini kan juga Cara menyikapi Apa Dinamika kehidupan Di dalam Ajaran Jawa Ya Karena ketika arus Gelombang Kehidupan Begitu derasnya Kan kita tidak mungkin Melawan arus Kalau kita melawan arus Tentunya kita harus punya kekuatan yang maha besar Sehingga kita mampu melawan arus Kita harus tahu diri Kemampuan kita seberapa Gitu loh Ya Kalau kemampuan kita tidak begitu besar Ya jangan coba-coba untuk melawan arus Tetapi walaupun begitu Karena arus tadi tentunya Belum tentu Kita itu sepaham dengan arus tadi Kita tuh ngeli nih ngejo keli Tidak hanyut ya Tidak hanyut Tidak hanyut ya Kita ngeli nih ngejo keli Kita tetap punya pegangan Ya Kita tetap punya adek-adek Waduh Tidak hanyut itu pegangan Pegangan Pegangannya Oke pegangannya apa Pak Pegangannya tentunya kan Filosofi-filosofi Jawa Ajaran Jawa Yang ditinggalkan Diwariskan oleh lelur kita Karena yang jelas itu Lelur kita ini kan sudah Dia berpengalaman dalam kehidupannya Lelur atau orang tua kita Yang sudah punya pengalaman Dalam mengarungi kehidupan Tentunya dia akan mewariskan Pedoman-pedoman hidup ya Yang apa namanya Diturunkan kepada Keturunannya Dan ini menjadi Daya hidup Karena Kalau saya pelajari ya Ajaran Jawa ini kan Bersifat Bersifat lifestyle Daya hidup Jadi orang tua kita dulu Sudah pernah mengalami Ini diajarkan kepada Keturunannya Sangat berbeda dengan Ajaran Dayo Kalau saya lihat Karakter ajaran Dayo itu Cenderung Wai Opleb Pandangan Hidup Hmm Ya Jalan hidup dan pandangan hidup ya Iya Oke Kalau jalanan hidup ya Berarti sudah dijalani Sudah dijalani Kemudian Itu yang tadi saya katakan Di depan Ajaran Jawa itu Bersifat ekologis Realistis Kok gak ada kitab suci nya pak Kitab suci nya alam semesta Oke Jadi itu dinamis ya Iya dinamis Rateles tadi Oke Itu sudah di Tentang ajaran-ajaran ini Sudah ratusan tahun Bahkan saya Saya mulai kecil sudah dapat Pelajaran ini Dan laboratorium alamnya itu Sangat lengkap Sangat lengkap Penelitian Jadi Lelur-elur kita itu Semuanya peneliti-peneliti Iya Orang saya mengatakan Ilmu titen Ilmu titen itu penelitian Oke Jadi ilmu titen itu Berdasarkan penelitian Karena kelengkapan Laboratorium Sumber daya alam Sumber daya alam kita Sangat sempurna Sangat lengkap Oke Ketika di daerah lain Hanya gersang Cuman Gurun pasir Tanaman jarang Air jarang Kita disini ada Penuh Ketika di tempat lain Hanya kuat Hidrogennya Sampai menjadi es Membeku Nitrogen kurang Disini lengkap Ketika tempat lain Sikit-sikit gempa bumi Karena Apa tanahnya ini Di sini tidak Walaupun di sini Ada gempa juga Di sini memang ring of fire Tetapi di sini ada sebuah Apa namanya Misalnya keseimbangan alam tadi Empat tanah selam tadi Sehingga gempa buminya Tidak seperti di Jepang Itu karena unsur tanahnya Yang lapil di sana Ketika di tempat lain Ada yang begitu mudahnya Ada Apa Bade Ya betul Betul Pak Wih Karena angin ya Betul Ekstrim Di sini sempurna Sehingga alangkah Bodohnya bangsa kita Kita memiliki sesuatu yang sempurna Lu malah berguruh pada Yang tidak sempurna Gitu loh Oke Belajar enggak papakan Jadi semakin bersyukur nanti Jadi istri minggatnya Nggak mulai Ngerti nengkono Boleh orang enak Baik Backlore biasa ya Jadi inilah Dan kita masih tetap meneliti Sampai sekarang ya Pak Dinamika dari hidupan ini Pak Manusia sebagai makhluk Individu dan sosial Itu tidak mungkin Lepas dari keinginan Nah apa sebenarnya Definisi keinginan nih Pak Kalau menurut jawab Pak Yang jelas manusia itu Yang punya kan cuman keinginan Manusia cuman memiliki keinginan Yang lainnya enggak punya kok Iya sih Tapi ini hilang yuk Istilahnya Ya udah Cuman ada keinginan Tapi itu pun harus dipadamkan Harus dikendalikan gitu loh Kedalikan ya Kalau enggak mau menurut kita ya Jadi kita harus paham Yang betul Yang dimiliki manusia kan keinginan Ingin punya istri Ingin punya mobil Ingin punya rumah Ingin punya gelar Ya Ini kan keinginan Manusia cuman punya keinginan Dia tidak punya yang lain sebenarnya Akhirnya ada Karena punya keinginan tadi Dia akan berupaya Oh itu yang membuat Move Bergerak Ya dia bergerak Tetapi yang tidak boleh adalah Kita ini Ambisius Ambisius Neraka Rokok Sampai dia menginginkan Bumi Dan emperi Bumi ya bumi Dan emperi itu teras Karena keserakahnya Keinginan dia Sampai Dunia mau dikasih teras gitu loh Ini kan Ini kan Satu gambaran Gambaran gitu loh Sehingga kalau seperti ini Kita ya benar-benar neraka Oke Jadi neraka itu bisa kita rasakan sekarang ya Iya Sesuatu di alam yang nanti Gitu ya Beda ya Beda konsep ini Iya Itu beda konsep Tapi neraka bahasa Jawa kok Sehingga kalau kita membahas neraka Kita tidak ngudeh-udeh Ajaran lain kok Menurut Jawa aja Karena Karena neraka ini kan Bahasa Jawa Bahasa Jawa kuno Surga juga bahasa Jawa kuno Saya sudah pelajari di kitab suci Ajaran Apa Ajaran Arab Ajaran Israel Enggak ada India India Saya juga belum pernah lihat Kalau dari sana ya Pak ya Timur Tengah India Gitu ya Karena kalau saya lihat itu Barangkali kalau di dalam bahasa Pali itu kan ada Nibbana Nibbana Kalau Suarga Loka Ini kalau saya lihat itu dari bahasa Jawa kuno Dan bahasa Sansekerta Termasuk Nirwana ya Nah ini Juga bahasa Jawa kuno Sehingga kalau kita bahas surga Ya kita bahas milik kita Kok kita gak bahas milik orang lain Jadi gak perlu kita takut disalahkan Kalau saya bahas milik orang lain Nah nanti Itu bukan ranah kita Kita gak berani Baik 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 Jadi Mudah-mudahan menjadi jelas ya Bagi Yang lain Tentang Surga dan Raka itu sebenarnya adalah bahasa yang Asli dari Asli milik kita Lelur kita Jadi kan kita baru tahu ya Sebagian baru tahu pasti Nah Pak Berkaitan dengan pola pikir dan dinamika kehidupan orang Jawa Sebenarnya apa yang menjadi keinginan Atau yang dicari Diidamkan oleh orang Jawa Nah tentunya Tadi Tadi sudah kita jelaskan Manusia itu yang punya kan cuman keinginan Yang lain itu sebenarnya gak punya Kita lahir gak punya apa-apa kok Setelah itu kan kita baru punya keinginan Keinginan apa? Keinginan minum Kita netek Ibu kita Keinginan yang kita punya itu Tetapi keinginan-keinginan ini Akan membentuk dinamika kehidupan Nah dengan keinginan-keinginan ini Sebab akibat Sebab akibat Iya Dinamika kehidupan kan Keinginan tadi Kita ingin Apa namanya Terolah kita ingin punya istri Tentunya kita akan berubah ya Untuk mengenal perempuan Nah dalam mengenal tadi kan akan Sebab akibat juga Bagaimana cara kita mengenal Kalau kita mengenal perempuan dengan cara yang kotor Dengan cara yang kasar ya Otomatis Nanti kita akan dipisui orang Dibenci orang Nah ini contoh aja Atau kalau kita ingin Terolah kita ingin punya mobil Ya kita akan punya keinginan aja Nah kita akan berupaya Bagaimana kita harus kerja keras Untuk bisa beli mobil Dari keinginan itu lah Yang membentuk dinamika kehidupan Tetapi ingat Dinamika kehidupan itu kan dinamis Terus akan bergerak Dan ini orang Jawa mengatakan Mulur-mungkret Oh ini ceritanya ya Mengalami mulur-mulur Mulur-mungkret Nah oke Dari kata apa itu Pak Mulur-mungkret ini Pak Ya mulur-mungkret itu memang bahasa Jawa Mulur itu kan Mulur ya mulur ya Tadi semakin bergembang Semakin banyak mulur Ya mulur Mulur lah Mungkret Mungkret Oh gitu ya Pak Itulah kehidupan Kehidupan itu seperti itu Mulur-mungkret Kehidupan itu tidak statis Betul 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 Ya kita semakin lama semakin mungkret Semakin mungkret semakin kecil Ya Pak ya Pak ya Seperti muda dulu kan Oke Jadi begitu ya Pak Oke Eh Pak Sebentar nih Saya Terkait dengan mistik Dan mistisisme tadi Kenapa sih orang Jawa Kalau saya lihat Senangannya ke Pantai Selatan lah Ada Rorokidul lah gitu Itu beneran gak sih Pak Seumur-umur itu saya belum pernah melihat Makhluk-makhluk ini Pak Orang mengatakan Mistik ya Yang analogis Ketika manusia tadi Nalarnya belum mampu menjangkau Sehingga akhirnya kan Apa namanya Muncullah sesuatu yang bersifat analogis tadi Karena Karena nalarnya belum mampu menjangkau Dan akhirnya Menterikan itu mistis Atau mistik ya Tetapi ketika nalar manusia tadi Sudah mampu menalar Atau mampu melalar ya Tentunya dia akan ketemu Oh ternyata ini Ya Contoh mamnya Sebuah contoh begini Ada beberapa cerita tentang Ratu Kidul yang disampaikan Bu Satnata Kalau saya pelajari Cerita tentang Ratu Kidul ini Baru muncul pada masa Mataram Panemban Senopati Bukan Mataram kuno ya Baru berarti ya Bukan ya Oke Baru Mataram Panemban Senopati Sesudah pajak ya Sesudah pajak ya Sesudah pajak ya Sebelum itu Tidak ada cerita-cerita Mitologi tentang Ratu Kidul Tetapi memang energi selatan Ini adalah energi oksigen Oh oksigen ya Iya Karena memang oksigen Kok feminim pak ya Iya Maksudnya penggambarannya kan dia Makhluk yang feminim Ketika bicara oksigen Itu kan memang feminim Kok gitu ya Kalau yang keras Api Oke Gambarannya bisa Naga Iya Ada kan naga Naga dengan bola api Iya Oke Di Arjuna juga ada Ada Makhluk Naga Unto burgo Aku lupa Iya kan Atau kan Oh iya Itu energi yang panas Panas Energi merah ya Oke Energi oksigen itu memang ada Energi itu dari Dari selatan ya Sehingga kalau kita lihat Apa Di peta dunia Walaupun angin itu berputar-putar Itu arahnya Larinya ke utara Sehingga Di kutub selatan Ini tidak ada oksigen Karena berasal dari sana Oksigen itu berasal dari sana Justru dari sana Dari sana Tetapi di sana minus oksigen Oksigen larinya ke utara Sehingga Kalau kita lihat Dari berbagai Main kita di Apa Pake bola dunia Itu kan angin itu selalu berputar Tapi arahnya ke utara Sementara di kutub utara Ini masih ada oksigen Sehingga di kutub utara Masih ditemukan Kehidupan Ada manusia eskimu Ada beruang kutub Tapi di selatan Tidak ada Sehingga Ada saya baca Di ajaran Dayoh Yang mengatakan Nanti akan Datang Tuhan ini Bersama Ratu Laut selatan Ini saya baca Sehingga Mohon maaf Saya membaca Kitab suci itu Tidak cuma sekedar Satu kitab suci Saya banyak Saya membaca Dan saya harus Membaca dulunya Akhir-akhir ini Saya agak Keselepotan Karena Mata saya Ini memang Ada benarnya Jadi Ketika Akhir jaman Tentunya Dengan bersama Ratu Selatan Ratu selatan itu Oksigen Kalau Ratu selatan sudah Istilahnya datang Dan pergi Tidak ada oksigen Tidak ada oksigen Dan manusia Tidak lagi disebut Manusia Tapi disebut Mayat Iya Banyak manusia Tidak ada oksigen Tidak ada oksigen Nah Energi oksigen Tadi Ini Sementara Manusia Ini kan Seringkali Itu kan Mindset Pikirannya Kan terbentuk Mindset pikirannya Terbentuk berbagai Cerita-cerita Ini akan Mempengaruhi Pikirannya Akhirnya pikiran Tadi Bertubuhkan Dengan Energi alam Muncullah Delusi Terproyeksi Ya Proyektor Yang dari itu Jelak Akhirnya muncullah Delusi Dan delusi Ini sulit Untuk Untuk Dikemukakan Ke dunia nyata Kalau imajinasi Kadang-kadang Masih bisa Tapi delusi Belum Belum Bersifat Negatif Amat Yang lebih Negatif Itu kan Halusinasi Jadi Imajinasi Delusi Halusinasi Oke Jadi Ada orang yang Merasa bisa Melihat makhluk-makhluk Itu Tapi kan Orang jauh juga Mengenal Orang halus Orang halus Kalau memang Ada Orang halus Iya Orang halus Ada Jadi Insurnya apa Kalau Orang halus Kalau kita kan Enggap tuh Ada Asir Air Tanel Dia memang Dia ada Energi Di situ Dia beda Kehidupan Dimensi lain Sehingga Ketika manusia Tadi Berpikir Mindset Tentang Mitologi Tadi Berbenturan Dengan Energi Alam Akhirnya Berbentuk Delusi Memproyeksi Yang Ibu Satna Tanya Sampaikan Karena Kita sudah Termakan Mitologi Tentang Ratul Selatan Akhirnya Delusi Kita kan Berbentuk Perempuan Mawujud Betul Tapi Dia tidak akan Mampu Memwujudkan Secara Nyata Karena Rahnanya Rahnah Delusi Kalau saya Lihat Cerita Mitologi Rata Selatan Baru Muncul Pada Masa Panambacanopati Pada Masa Majapet Tidak Menemukan Literasi Oke Tidak Semua Orang Bisa Mempelajari Frekuensi Kemudian Dia menciptakan Telepon Kan Jadi Wujud Semua Bisa Melihat Keadirannya Kalau Ada Energi Dari Selatan Iya Itu Ada Tetapi Ketika Berbentuk Seperti Itu Akhirnya Tadi Mindset Masyarakat Terpengaruh Mitologi Yang Dia terima Akhirnya Berbenturan Dengan Energi Semesta Akhirnya Wujud Sebuah Proyeksi Dan Mungkin Makhluk-makluk Itu Hasil Proyeksi Manusia Juga Seperti Juga Saya Melihat Misalnya Seorang Arsitek Ini Imajinasi Ketika Dia Mengimajinasikan Suatu Bangunan Itu Masih Dalam Merana Yang Belum Terbentuk Kemudian Beliau Menggambarkan Dan Kemudian Menjadi Wujud Sebuah Rumah Ini Gambarannya Seperti Itu Ini Ini Tadi Sosok Seperti Contohnya Tentang Apa Namanya Hantu Pocong Hantu Pocong Dulu Orang Jawa Tidak Kenal Pocong Kenapa Karena Masyarakat Kita Kalau Meninggal Tidak Di Pocong Masyarakat Kita Di Pocong Itu Kalau Saya Lihat Itu Baru Mulai Tahun Sekitar 70 An 80 Oh Tahun 70 80 Sehingga Pada Zaman Dulu Orang Orang Jawa Ini Kalau Meninggal Itu Kan Moksa Setelah Itu Pada Era Akhir Majapahit Terus Demak Dan Sebagainya Itu Baru Itu Dikubur Dikubur Pun Ada Yang Mujur Ngetang Mulon Dengan Konsep Samkan Paraneng Dumadi Ada Yang Bundar Dengan Konsep Manunggal Yang Kalo Gusti Dan Itu Tidak Dipocong Mereka Dikenakan Pakaian Pakaian Kebesaran Semasa Hidupnya Dan Sampai Sekarang Masih Dilakukan Oleh Raja Raja Mataram Entah Kasunanan Kasultanan Mangkun Negaran Maka Pakualam Termasuk Kemarin Yang Barusan Meninggal Kemarin Mangkun Negoro Kedera Kemarin Meninggal Itu Itu Tidak Dipocong Tapi Dikenakan Paken Kebesaran Semasa Hidupnya Karena Terbeloh Terbeloh Itu Petimati Oh Terbeloh Petimati Ada Ada Namanya Terbeloh Wah Baru Tahu Saya Ini Nah Ini Sehingga Tradisi Masyarakat Kita Meninggal Dipocong Itu Baru Era 70an 80an Hmm Baru Ada Hantu Pocong Tahun Itu Iya Dan Belum Ada Hantu Pocong Hantu Pocong Baru Berada Mulai Tahun 80an Itu Ada Munculnya Televisi Tetapi Kalau Makhluk Lain Energi Lain Energi Berkarakter Putih Itu Ada Dikenal Di Masyarakat Kita Namanya Wedon Nah Karena Setelah Itu Tahun Era 80an Masyarakat Kita Kalau Mati Itu Dipocong Barulah Membentuk Mitologi Membentuk Mindset Jadi Ciptaan Menusok Bik Iya Ciptaan Kita Semua Itu Ya Manusia Manusia Mereka Berpikiran Manusia Mati Yang Penasaran Menjadi Hantu Pocong Nah Loh Ketemu Nih Kenapa Ketemu Nih Pak Jadi Pocong Itu Baru Ada Era 80an Dulunya Nggak Ada Kalau Weden Ada Weden 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 Energi Putih Nah Karena Tadi Mas Manusia Termain Set Tadi Akhirnya Terproyeksi Wuh Gaya Pocong Rambutnya Senggola Ya ampun Gitu Itu adanya di film Pak Di film Terus di film Itu protoprogram Di otak kita Akhirnya Mawujud Tadi Kita melihat Ketika tetangga Kita meninggal Dengan Dipocong Tetap Membentuk Mindset Masyarakat Membentuk Masyarakat Anak-anak Kita Sehingga Dan saya Masih ingat Masa kecil Saya Itu orang tua Itu seringkali Nakut-nakuti Anak Itu dengan Pocong Supaya Anak itu Takut Yang jadi Masalah Malah saya Pribadi Depan rumah Saya Itu kuburan Kok Ketika Orang lain Ketakutan Lewat kuburan Tengah malah Depan rumah Saya Kuburan Mau Diterang Sendiri Diterang Sendiri Dengan Kalau yang Orang-orang tua Pasti Mengiyakan Cerita saya Karena Mereka Akan Sadar Betul Masa kecil Dia Tidak Kenal Pocong Tidak 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 Pocong Kalau Orang-orang tua Yang usianya Sekarang Lapanpuluan Terusnya Moksa Tadi Apa Pak Moksa Ini Ilmu Mengore Materi Itu Ada Beneran Ada Ini Supaya Nanti Lanjutkan Yang Nanti Kita Kelewat Kelewat Jalur Nanti Kasian Produsernya Kalau Keperintal Saya penasaran Soalnya Kok Jadi Gini Kok Jadi Gitu Ini Tadi Sampai Ngomong Kepocong Aja Udah Keluar Tema Kita Ya Oke Balik Ketema Kembali Keletak Pak Bagaimana Konsep Mulur Mungkret Memandang Fenomena Keinginan Ini Terutama Keinginan Orang Jawa Tentang Kebahagiaan Kalau Kalau Orang Jawa Ini Kan Yang Benar Belajar Jawa Bukan Sekedar Suku Jawa Ini Tidak Akan Mengejar Tentang Kebahagiaan Tujuan Hidup Bukanlah Mencari Kebahagiaan Apa Mencari Tujuan Hidup Adalah Kembali Ke Asalnya Asalnya Dimana Asal Kita Dari Sang Maha Energi Dan Sukmo Sejati Ini adalah Energi Sehingga Energi Kita Ketika Kurungan Manu Jebol Ke Kena Digawi Kurungan Manu Dalam Konteks Filosofi Jawa Ini Adalah Raga Kita Kalau Raga Kita Jebol Ke Kena Digawi Kembali Ke Alam Semesta Kurungan Ditembel Berarti Kita Sakit Di Obati Ketika Raga Kita Sudah Tidak Bisa Kita Pak Kembali Alam Semesta Manu Atau Sukmo Sejati Ya Akan Kembali Ke Sukmo Kavekas Sukmo Sejati Adalah Energi Ya Akan Kembali Ke Sama Energi Yang Tunggal Sumber Energi Sehingga Di dalam Konsep Jawa Tidak Ada Konsep Manusia Mati Menjadi Penghuni Kuburan Tujuta Tanyain Di Kuburan Ada Jadi Penghuni Kuburan Tahan Sampai Kapan Itu Karena Yang Jelas Dunia Tidak Berakhir Karena Dunia Seolah Menemper Never ending Dunia Akan Terus Jadi Saya Waktu Kecil Berarti Pertanyaan Pertanyaan Yang Semacam Sudah Ada Pak Dibilang Saya Itu Makanya Dibilang Si Kritikus Karena Memang Ada Suatu Ajaran Yang Buat Saya Nalar Kok Sama Masa Kecil Saya Dijuluki Teman Teman Itu Sampai Guru Saya Kadang Sampai Satu Eh Sudri Mau Sudri Ntar 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 Saya Sejak Kecil Memang Seperti Itu Oke Dan Itu Tidak Dosa 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 Bahasa Jawa Dosa 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 Bahasa Jawa Di Dalam Ajaran Arab Dan Ajaran Israel Tidak Ada Kata Dosa Dosa Itu Lagi Nanti 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 Nyempel Lagi Nanti Oke Pak Jadi Tidak Ada Yang Namanya Tujuan Kebahagiaan Ya Tidak Ada Kembali Ke Kalau Manusia Itu Bertujuannya Hanya Bahagia Berarti Dia Bukan Belum Spiritual Yang Tingkat Tinggi Kenapa Karena Memang Kalau Manusia Tingkat Dasar Yang Dia Cari Adalah Mohon Maaf Napsu Seperti Halnya Binatang Harta Tahta Yang Kedua Dia Akan Mencari Yaitu Harta Benda Yang Ketiga Dia Baru Berpikir Tentang Kebahagiaan Kebahagiaan Ini Belum Puncak Bagi Orang Yang Akan Ingin Belajar Jawa Kenapa Karena Orang Jawa Bilang Susah Bunga Itu Langgeng Bahagia Dan Kesedihan Ini Kekal Tidak Perlu Kita Cari Kalau Kita Mencari Itu Kita Dapatnya Malah Kekecewaan Kebahagiaan Itu Tidak Perlu Kita Cari Kebahagiaan Itu Kita Ciptakan Karena Kebahagiaan Itu Sesuatu Yang Langgeng Yang Kekal Susah Bunga Itu Langgeng Susah Bunga Itu Kekal Kesedihan Dan Kebahagiaan Itu Kekal Tetapi Kalau Bahagia Saja Tidak Kekal Kesedihan Juga Tidak Kekal Dualitas Melampau Itu Adalah Kebebasan Kalau Saya Sehingga Kita Kebebasan Kita Kembali Ke Semah Pencipta Kemah Energi Tadi Saya Gambarkan Tadi Burung Ketika Kurungannya Jebel Mabur Menyatu Ke Alam Semesta Ada Konsep Konsep Membah Lahir Di Jawa Lahir Di Bali Kalau Metis Ya Tapi Kalau Reinkarnasi Tidak Ada Nanti Kita Balas Lagi Di Khusus Dicatat Sama Mas Dadam Baik Baik Ada Banyak Konsep Konsep Jawa Oke Nah Pak Jawa Jawa Keinginan Dikategorikan Menjadi Tiga Pak Semat Derajat Dan Keramat Ini Penting Semat Ini kan Tadi Sudah Sama Semat Artinya Harta Jadi Manusia Itu Mencari Harta Benda Barang Barang Mati Ataupun Barang Yang Dikonsumsi Semat Harta Setelah Itu Ada Derajat Sebenarnya Ada Satu Derajat Dan Pangkat Banyak Orang Dapat Pangkat Tapi Belum Tentu Dapat Derajat Contoh Ini Saya Kemarin Mewan Wawancarai Seorang Purnawirawan Polri Di channel Rakit Persojo Itu ada Itu Beliau Mengatakan Saya Pangkat Tidak Dapat Pangkat Saya Cuman Apa Katanya Peltu Katanya Tetapi Saya Dapat Derajat Dalam Hal Apa Dia Di Lenggungan Masyarakat Dia Di Hormati Orang Karena Perlakunya Perbuatannya Juga Tapi Pangkat Dia Tidak Dapat Pangkat Masih Rendah Katanya Padahal Peltu Lumayan Pembantu Ekspektorat Satu Itu Aib Itu Kalau Sekarang Saya Tidak Afal Tetapi Intinya Tadi Banyak Orang Yang Mendapatkan Pangkat Tapi Belum Tentu Mendapatkan Derajat Betul Banyak Orang Dia Pengkat Contoh Mohon Maaf Dapat Jadi Wali Kota Jadi Kepala Sekolah Jadi Kumandan Dia Dapat Pangkat Tapi Belum Tentu Dia Dapat Derajat Rebu Penjara Kemarin Tuhan Juga Gitu Belinya Yang Saya Wawancara Tadi Saya Pangkat Tidak Dapat Pak Cuma Peltu Tapi Saya Derajat Dapat Saya Dapat Dihormati Oleh Apa Namanya Junior Junior Saya Dihormati Keluarga Saya Dihormati Masyarakat Sekitar Saya Tetapi Ada Orang Yang Dapat Pangkat Sampai Bintang Hidupnya Dikuyok Dihina Orang Karena Perlakunya Katanya Sudah Ada Contohnya Jadi Ketika Bicara Semat Terus Derajat Pangkat Ini Berbeda Baru Setelah Itu Adalah Keramat Keramat Itu Diagungkan Jadi Orang Yang Dikeramatkan Suatu Barang Yang Dikeramatkan Berarti Yang Diagungkan Selamanya Keramat Ini Apa Keramat Itu Diagungkan Sehingga Dari Perilaku Perilaku Kita Semasa Hidup Kita Ini Kalau Memang Luar Biasa Kita Ini Selalu Bermanfaat Untuk Orang Banyak Orang Kalau Hidup Kita Dianggap Ada Oleh Orang Banyak Tentunya Kita Akan Dikeramatkan Dikeramatkan Mulai Masih Hidup Sampai Kita Sudah Tidak Ada Itu Akan Dikeramatkan Contohnya Pak Kalau Di Indonesia Ya Dikeramatkan Contoh Mbah Mbah Orang-orang Yang Bedah Kerawang Desa Oh Dikeramatkan Punden-punden Itu Buka-buka Desa Terus Contoh Kayak Yang Brawijaya Sabdo Palon Joyopoyo Ada Saya Pernah Menelusuri Bahkan Keturunannya Sampai Kesumbawa Saya Lusuri Keturunannya Terus Lagi Contoh Bung Karno Juga Dikeramatkan Gusdur Yang Jelas Inilah Mereka Yang Mereka Lakukan Adalah Ajaran-Ajaran Jawa Karena Ajaran Jawa Tadi Berkarakter Lifestyle Gaya Hidup Jadi Sesuatu Itu Dijalani Sesuatu Yang Realistis Dan Ini Diwariskan Kepada Keturunannya Sangat Berbeda Dengan Ajaran-Ajaran Dayo Kalau Saya Pelajari Itu Cenderung Way Opleb Pandangan Hidup Namanya Pandangan Di depan Pandangan Nah Seringkali Kalau Saya Baca Karakteristik Ajaran Dayo Kan Way Opleb Pandangan Hidup Dan Seringkali Yang Ngomong Pun Belum Pernah Ngalami Karena Masih Pandangan Hidup Bukan Lifestyle Bukan Gaya Hidup Ketika Ketika Keunikan Dari Penghuni Nusantara Karena Ketika Masa Kejayaan Nusantara Pada Masa Kerajaan Majapahit Ini Benar-benar Negara Kertagama Negara Makmur Dan Semuanya Berjalan Sesuai Dengan Aturan Gaya Hidup Tadi Gomo Tadi Gama Itu Aturan Oke Saya Membayangkan Dahulu Nenek Jadi Sesuatu Yang Gama Sesuatu Yang Aturan Sesuatu Yang Lifestyle Gaya Hidup Dijalani Dan Itu Dirasakan Oleh Masyarakat Lelur kita Tidak pernah Mengatakan Sesuatu Itu Yang Berkarakter Pandangan Hidup Lelur kita Sudah Mengalami Dengan Berbagai Keilmuan Tadi Ilmu Titen Tadi Di Ajaran Tadi Divareskan Kepada Keturunannya Terus Diingatkan Melalui Kalau Saya Lihat Seni Seni Kulingan Ditumpung Seni Seni Pertunjukan Lewat Seni Ternyata Seni 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 Sehingga Ketika Saya Pernah Ditanya Pak Sudirmen Dasarnya Apa Apa Ada Dalilnya Apa Ada Saya Katakan Ajaran Jawa Tidak Mengenal Dalil Ajaran Jawa Itu Di Heiklogis Realistis Alam Semesta Ya Dasar Saya Itu Yang Saya Sampaikan Heiklogis Tidak Masuk Nalar Tidak Ternyata Banyak Orang Mengakui Bahkan Orang Yang Membenci Saya Mengakui Apa Yang Saya Sampaikan Itu Eiklogis Terus Realistis Ketika Saya Bicara Apa Yang Saya Sampaikan Selalu Realistis Sesuatu Yang Bisa 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 Dirasakan Bisa Dilihat Dan Sesuai Dengan Serateles Karena Dasar Saya Serateles Alam Semesta Tadi Saya Bicara Tentang Karakter Air Tentang Sesuatu Yang Nyata Yang Adalah Disini Enggak Mengada Saya Enggak Perlu Mengada Saya Enggak Perlu Bicara Dalil Karena Seringkali Kalau Kita Bicara Dalil Seringkali Analogis Hanya Dikunci Dengan Iman Akhirnya Beda Tapsir Berengan Walaupun Agamanya Sama Baik Pak Berarti Tadi Ya Pak Ini Contoh Contohnya Dan Itu Kita Bisa Lakukan Ketika Kita Menjadi Manusia Memang Bermanfaat Berjasa Bagi Sama Sekitar Dan Apapun Bagi Lingkungan Di Alam Ini Pak Kaitannya Konsep Mulur Mungkret Dengan Kawru Berjualan Keinginan Tadi Menjadikan Kita Mulur Mungkret Jadi Kita Punya Keinginan Kita Berjuang Tau Kadang-kadang Karena Ketatap Tembok Dalam Berbenturan Dengan Energi Lain Kita Kan Dengan Bisa Mulur Kadang-kadang Juga Bisa Kita Mungkret Ini Dinamika Kehidupan Nah Ketika Kita Bicara Kawru Bejo Memang Paling Enak Jadi Orang Yang Bejo Karena Non-sehu Orang Bodoh Kalah Dengan Orang Ngerti Orang Bodoh Kalah Dengan Orang Pinter Orang Pinter Kalah Dengan Orang Cerdas Orang Cerdas Kalah Dengan Orang Ngerti Orang Ngerti Kalah Sama Orang Yang Licik Dengan Kelicikannya Ngerti Tadi Masih Diakali Di Di Diblosuk Tetapi Orang Licik Masih Kalah Dengan Orang Bejo Masuk Dilicik Ini Bejo Kepenak Baik Lakit Bisa Jadi Bejo Itu Bia Pak Berkantung Tandurannya Iya Bener Dalam Ajaran Jawa Ngundu Yang Pak Arti Karma Pala Ingat Pala Itu Juga Bahasa Jawa Sehingga Kalau Saya Ngomong Pala Saya Nggak Ngomong Ajaran Dayo Pala Itu Bahasa Jawa Pala Itu Jadi Amukti Pala Apa Pala 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 Karma Itu Perbuatan Pala Itu Buah Pala Itu Tulisannya P-H-A-L-A Akhirnya Orang Menjadi Pahala Jadi Dalam Konsep Jawa Ngundu Pak Arti Apapun Perbuatan Kita Entah Perbuatan Kita Jelek Ataupun Baik Tetap Akan Mendapatkan Pahala Oke Sesuai Dengan Kita Nandur Pari Pari Mungkin Anggur Itu Sesuatu Yang Realistis Sehingga Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Realistis Saya Tidak Perlu Ngedada Saya Tidak Perlu Membuat Dalil Dan Kemudian Menyuruh Mempercayainya Tidak Lain Kita Paksa Harus Percaya Tidak Perlu Yang Kita Sampaikan Sesuatu Yang Real Sesuatu Yang Realistis Kita Bersyukur Pak Lahir Di sini Ya Lahir Di Alam Ini Maka Tentunya Kenapa Kita Tidak Mencoba Untuk Kembali Ke Jati Diri Bangsa Kita Kembali Ke Jati Diri Bangsa Kita Kembali Ke Ajaran Lelur Kita Ingat Lelur Kita Mewariskan Ajaran Ajaran Tadi Karena Beliunya Pernah Mengalami Dan Sesuai Dengan Disini Sesuai Dengan Disini Dan Ini Sesuatu Yang Lifestyle Gaya Hidup Berbeda Dengan Ajaran Dayo Yang Berkarakter Y Outlet Pandangan Hidup Bahkan Yang Ngomong Pun Belum Tentu Pernahalami Kenapa Kita Harus Meninggalkan Sesuatu Yang Real Demi Sesuatu Yang Fata Morgana Kenapa Ya Karena Kebodohan Kita Baik 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 Pak Kaur Bejo Tadi Apa Pak Bejo Itu Kan Keberuntungan Jadi Orang Bodoh Kalah Sama Orang Pinter Orang Pinter Kalah Orang Cerdas Orang Cerdas Kalah Ngerti Ngerti Kalah Kalah Licek Tapi Licek Kalah Kalah Bejo Oke Apa Itu Kaur Bejo Jadi Kita Ini Kan Pejang Nya Dari Pangeran Suri Metaram Itu Ada Bukunya Sampai 6 Jilid Jadi Kaur Bejo Itu Bagaimana Kita Selalu Merasa Beruntung Merasa Bejo Dengan Segala Kehidupan Yang kita Terima Oh Pantes Orang Jawa Selalu Untung Terus Untung Coba Untung Iya Oh Itu Maksudnya Bejo Terus Sehingga Ini Kan Rasa Syukur Jadi Positif Juga Sehingga Kita Tidak Apa Kita Tidak Menjadi Penyakit Jiwa Akhirnya Tidak Terpuruk Tidak Menjadi Penyakit Jiwa Karena Memang Kawru Bejo Sak Kepenae Sak Butue Ini Memang Pejangan Dari Pangeran Soryo Metaram Dan Ini Menemang Psikologi Jawa Tetapi Tidak Ajaran 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 Kawru Bejo Ini Juga Harus Ditaruk Pada Tempatnya Kalian Tanya Dengan Konsep Mulur Mungkrut Mungkrut Gimana Pak Ketika Kita Bicara Konsep Mulur Mungkrut Ini Kita Harus Punya Kesadaran Mulur Mungkrut Jadi Kalau Kita Sadar Itu Tentunya Kita Tidak Menjadi Ambisius Ambisi Boleh Tapi Tidak Ambisius Yang Kita Menjadi Terpersok Pada Neraka Karena Neraka Tadi Sudah Sampai Mer Itu Tujuan Neraka Itu Sesuatu Yang Berlebihan Sampai Digambarkan Bumi Dan Emperi Dunia Mau Dibuat Teras Karena Saking Ambisius Ini Menjadikan Kita Terpersok Pada Neraka Ada Ajaran Jawa Sak Matyo Sak Cukupi Sak Butui Sak Kepenai Terus Mengimplementasikannya Gimana Pak Kawur Bokjo Dalam Konsepnya Mulur Munkrut Ya Tadi Kita Sampaikan Bahasanya Kehidupan Mulur Munkrut Jadi Kalau Manusia Tadi Kepunyaannya Kan Keinginan Kekarpan Ketika Kita Punya Keinginan Kekarpan Kita Harus Memahami Mulur Munkrut Sehingga Kita Tidak Ambisius Kalau Kita Tidak Memahami Konsep Mulur Munkrut Kan Kita Terus Ngoyo Penderitaan Penderitaan Yang Tidak Akan Ada Habisnya Kalau Yang Menderita Diri Kita Tidak Apa Tapi Ingat Dalam Hukum Karma Pala Tidak 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 Kalau Apa Yang Kita Lakukan Terus Kita Tidak Tidak Masih Enak Tapi Bagaimana Kalau Yang Kita Tanam Tanaman Dalam Nanti Yang Nundut Anak Cucu Kita Kasian Anak Cucu Kita Sehingga Saya Sampaikan Kalau Bangsa Indonesia Ini Mau Memakai Konsep Leluhur Kita Sendiri Saya Yakin Tidak Ada Korupsi Korupsi Itu Muncul Terdampak Karena Adanya Ajaran Transaksional Dulu Waktu Katanya Ada Buku Yang Mengatakan Bahwa Pada Saat Romusa Ternyata Belanda Tetap Membayar Kepada Para Pemuka Tapi Yang Justru Yang Mengkorupsi Para Bupati Kenapa Pak Karena Ada Transaksional Itu Ada Duit Ada Transaksional Jadi Mereka Sudah Mulai Kehilangan Ajaran Leluhurnya Mereka Terjadi Transaksional Dan Rusaknya Bangsa Kita Itu Karena Kedatakan Ajaran Dayo Yang Bersifat Way of Life Dan Bersifat Transaksional Sebelum Itu Kita Jaya Kita Menguasai Dunia Tanpa Harus Dengan Invasi Oke Mari Kita Kembalikan Kepada Sumbernya Dunia Nusantara Ini Cita-citanya Dengan Berkembangnya Sain Detonologi Itu Kesempatan Emas Untuk Ajaran Jawab Bangkit Kembali Oke Dua Menit Pak Sutrimol Berikan Kesimpulan Untuk Pembicaraan Kita Kesimpulannya Kesimpulannya Adalah Mari Kita Jalani Ajaran Luhur Kita Yang Merupakan Lifestyle Gaya hidup Dan Luhur Kita Pernah Ngalami Dan Diwariskan Kepada Kita Jangan Kita Terus Mengejar Fatah Murgana Ajaran Dayo Yang Bersifat Way Opleb Pandangan Hidup Bahkan Yang Ngomong Pun Belum Pernah Ngalami Masih Pandangan Hidup Ayo Kita Kembali Ke Ajaran Luhur Menanam Yang Baik Dan Menowai Yang Baik Baik Itu Aja Pak Matur Pencerah Kita Belajar Bersama Tentunya Kalau Jadi Suatu Rombongan Kaum Jawa Yang Berkarakter Keren Kembali Lagi Ke Jati Diri Identitas Bangsa Ini Yang Unik Dan Tentunya Bahasa Bahasa Di Luar Mungkin Akan Belajar Bagaimana Kita Berjalan Sesuai Dengan Lifestyle Gaya Hidup Menjadi Suatu Gaya Hidup Disebut Gaya Hidup Ong Jawa Apa Gimana Karena Jawa Sendiri Itu Value Nilai Bukan Mengarap Pada Sukwe Sehingga Orang Cina Bisa Jadi Jawa Orang Eropa Bisa Jadi Jawa Tapi Kita Yang Keturunan Jawa Bisa Malah Tidak Jawa Karena Kita Sudah Melupakan Baik Terima kasih Baik Bisa Dawa TV Bagaimana Apakah Kita Semua Mendapat Pencerahan Dari Apa Yang Kita Diskusikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Bersyukur Bahwa Kita Lahir Di Suatu Negara Yang Secara Alam Memang Sangat Memungkinkan Untuk Kita Belajar Secara Dalam Tentang Keseimbangan Dan Harmoni Dan Itu Tentunya Ayo Kita Belajar Dengan Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Lelur Kita Baik Terima kasih Atas Perhatian Anda Saya Satna Dewi Dan Kru Dama TV Terima kasih Mohon maaf Jika ada Salah Kata Salam Rahayu Salam Budaya Adiluhum Rahayu Rahayu